Hal-hal begitu tuh, yang akhirnya dibuangnya ke tiket, makanya tiketnya jadi mahal. Mungkin saya permudah nanti perizinan dengan kepolisian dengan apa, sehingga ujung-ujungnya tidak dibebankan ke harga tiket dari peserta atau... Karena ini penting ya, supaya ekonomi Jakarta triliunan bisa bergerak selama 5 tahun ke depan dengan konsep ini. Ya hari ini kan ada dialog ya, semua Paslon dengan Kadin, karena ekonomi adalah isu nomor satu di Jakarta, kan. Paslon Ridho, komit tadi memaparkan bagaimana kami dengan optimis bisa menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan. 600 ribu kerja kantoran, 300 ribu kerja WMKM, dan 100 ribunya kerja-kerja padat karya. Yang kedua, karena kami punya pengalaman kerja global, kami siap pasangan Ridho ini untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global dari pengalaman kami, kan. Menjadikan Jakarta kota festival dunia, jadi konser-konsernya semua kelas internasional. Seperti di Singapura ya, cuma modal 6 juta dolar, menghasilkan income 300 juta dolar. Itu kan luar biasa. Hanya dari satu konser namanya Taylor Swift, kan. Nah kalau kita perbaiki, kita bikin tempat-tempat konser yang kelas internasional, yang aksesnya bagus, luas, memadai. Saya yakin dalam 5 tahun, Jakarta akan jadi pilihan festival-festival berkelas internasional. Yang ujung-ujungnya, membawa lapangan pekerjaan, dan menaikkan kegiatan ekonomi. Terakhir, saya sampaikan, bahwa ekonomi kita ini bukan ekonomi kapitalis, tapi ekonomi Pancasila. Sila kelima. Yang kecil harus dibesarkan, yang sudah besar diluaskan, kan. Nah konsep itulah kenapa ada kredit tanpa bunga-berbunga, kan. Kemudian kewajiban mal yang 30% harus untuk UMKM, nanti kita akan dorong. Plus saya akan membantu dengan eksistensi pribadi. Boleh saya ikut mendesain buat UMKM, boleh akun media sosial saya yang 20-an juta sebagai ladang promosi, boleh menggunakan nama saya asal minta izin untuk produk-produk UMKM. Sekongkrit itu kira-kira saya pribadi kalau terpilih sebagai gubernur. Jangan nyebut telersifnya ya, nanti salah lagi. Pokoknya konser internasional. Ya, saya mulai dari infrastruktur dulu ya. Infrastrukturnya nanti saya akan cek apa-apa yang membuat konser di Jakarta lebih mudah. Kalau aksesnya susah, parkirnya kecil, kan akhirnya nggak layak dan terbatas, kan. Nah, itu dulu akan diperbaiki. Kemudian kalau masalah harga tiket dan lain sebagainya, nanti kita lihat ya, kalau sifatnya bisa ada pengurangan pajak, ada juga curhatan dari IO itu, kan kalau boleh perizinan satu pintu ya, jangan multi pintu dan angkanya itu nggak jelas, kan. Kan hal-hal begitu tuh, yang akhirnya dibuangnya ke tiket, makanya tiketnya jadi mahal. Mungkin saya permudah nanti perizinan dengan kepolisian, dengan apa, sehingga ujung-ujungnya tidak dibebankan ke harga tiket dari peserta atau, karena ini penting ya, supaya ekonomi Jakarta triliunan bisa bergerak selama lima tahun ke depan dengan konsep ini. Pak, secara angka, akan seperti apa Jakarta di bawah promenian nambah, Pak? Nanti Bapak bilang ada 100 ribu lapangan kerja baru atau seperti apa? Sejuta. Eh, juta ya? Ya, di bawah saya kotanya makin maju, naik kelas ke level global, warganya bahagia, ada festival, kalau stres ada tempat curhat, kan. Kemudian ruang-ruang hijau masih banyak, sehingga orang Jakarta berekreasi nanti nggak banyak ke mall terus, karena hutan sungai dano, mall saya sulap, jadi tempat-tempat wisata natural di Jakarta. Itulah kira-kira Jakarta di masa depan, Jakarta baru, maju, bahagia warganya. Oke, terakhir. Ya, karena kami memang sangat dekat dengan Genzy, kami sangat berkomunikasi dengan Genzy, kami paling aktif di TikTok, kan Genzy nongkrongnya di TikTok, jadi kita nongkrong di tempat orang nongkrong, kalau nongkrongnya di warung, ya kita ke warung, nongkrongnya di mall, kita ke mall. Nah, Genzy nongkrongnya di TikTok, maka kita perbanyak komunikasi ke TikTok. Dan Genzy sangat kami sayangi, karena saya punya anak juga, yang Genzy juga, jadi saya bapaknya Genzy, kan, jadi paham betul curhatannya apanya-apanya, pasti kita akan bersamai apapun keinginannya, dengan tetap menjadikan Genzy sebagai motor ekonomi, ya. Oke, terima kasih, Pak Tundur. Oh, ngantar Bapak dulu. Ya, nggak apa-apa, gue disini aja. Terima kasih, Bapak. Oke, makasih. Oke ya. Oke ya. Mungkin ada... Ya, tentu kita berharap bahwa pemimpin ke depan Jakarta itu akan semua kebijakannya bersama-sama dengan stakeholder terkait merumuskannya. Karena Jakarta akan menjadi kota global, itu tidak mudah. Nah, sehingga harapannya kalau semua stakeholder terkait diikutkan untuk merumuskan ini, saya rasa kebijakan-kebijakannya akan sangat bermanfaat, bukan cuma untuk para pengusaha, karena kami dari KADIN itu adalah asosiasi pengusaha, ya. Tetapi kami berharap bahwa masyarakat di Jakarta ini kan heterogen. Nah, bagaimana membuat Jakarta yang heterogen, kemudian tidak mempunyai sumber daya alam, tapi akan menjadi kota global. Oke, gue tadi dari dialog dengan Ridwan Kamil, ini aspirasi dari Ibu, apakah sejalan dengan visi-visi dari Ridwan Kamil? Kamil atau bagaimana? Ya, sepertinya kalau pemimpin ke depan itu mencoba untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi meningkat. Kemudian lapangan pekerjaan juga yang diharapkan adalah bertambah. Nah, pasti apa yang menjadi visi-visi yang sudah tadi dipaparkan oleh calon gubernur nomor urut satu, itu sevisi dengan pengusaha yang ada di KADIN di KI Jakarta. Kalau dari KADIN itu pengennya atau mempunyai ke depan itu pemimpin DKI Jakarta, gubernurnya seperti apa? Yang mengerti kondisi DKI Jakarta, karena tadi saya sampaikan kondisi DKI Jakarta itu heterogen, sangat tidak bisa diprediksi. Jadi, kalau semua pemimpin yang akan datang itu mengerti tentang kondisi Jakarta, saya rasa masyarakat Jakarta sudah tidak ada lagi masyarakat yang miskin. Karena sepertinya sangat miris, kemarin beberapa hari ada TikTok yang menyatakan bahwa di Jakarta seorang anak diberikan tes food mengenai makanan gratis bergisi, itu masih ingin dibawa pulang untuk neneknya. Ini pertanyaan dari teman-teman yang sudah level di atas, karena di Jakarta kan semua level ada. Tingkat atas menanyakan, masih adakah di Jakarta yang demikian? Kalau kami di Kadin, terus terang, kami melihat itu, dan memang ada. Nah, ini yang saya berharap ke depan pemimpin yang akan datang, menghapuskan, tidak ada lagi yang seperti itu. Dan yang tadi saya sampaikan, harus tahu kondisi yang ada di Jakarta. Jakarta jangan dilihat dari Sudirman Tamrin saja. Jakarta masih banyak kampung-kampung yang ada di Jakarta. Itu, Mbak. Terima kasih telah menonton!